Apin bangun Terangkat ke Taman Kota Denpasar Kali ini Apin mau jogging Ke Taman Kota Suwakadharma Atau yang biasa disebut Repangan Lumintang Buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu channelnya Apin ya Di Denpasar Banyak terdapat Taman Kota Dan ini yang paling dekat dari rumah Apin jogging dari rumah Kesana karena jaraknya Tidak begitu jauh Kumpung PPKN Sudah tidak ketat dan sudah Diperbulkan ke Taman Kota Tapi tetap jaga prokes ya Selalu pakai masker Taman kotanya terbagi dua Oleh Jalan Raya Apin dah sampai Di Taman Kota Lumintang Sebelum pandemi Setiap minggu pagi Belajar ini merupakan Kawasan bebas kendaraan Suasana di malam hari juga sangat menarik loh Karena ada banyak lampu-lampu hiasan Dinyalakan disini Posisi Taman di pinggir sungai Dan sudah ditata dengan rapi Jadi nyaman untuk jalan di pinggir sungainya Di sini terdapat layar LCD yang besar Untuk memudah program-program Pemerintah daerah pada malam harinya Saat pandemi Dan disediakan tempat duduk Bergenjang untuk yang menonton Terima kasih telah menonton Apin mau pakai alat fitnessnya dulu ya Terima kasih telah menonton Di sini rumah burung merpati Di sini rumah burung merpati Dulu merpati-merpatinya dikurung di tengah Tapi sekarang sudah dibebaskan Di tengah-tengah terdapat air mancur yang lumayan besar Dulu sebelum pandemi Setiap hari Sabtu dan Minggu Pada malam hari Akan ada atrasi air mancur Menarik dengan cahaya warna-warna yang indah Dulu sebelum pandemi Setiap Sabtu dan Minggu malam Ada pertunjukan air mancur Sekarang sebelum pandemi Di sini juga terdapat wahana bermain untuk anak-anak Di sini juga terdapat wahana bermain untuk anak-anak Wahana permainannya sudah sering diganti Karena masih banyak orang dewasa menggunakannya Jadi tetap rusak Jadi buat yang sudah dewasa Mohon jangan dinaikin ya Bikin malu aja Kan kasihan anak kecil yang mau pakai Jadi gak bisa Kasian juga pemerintah kota dan pasar Ganti warna-mainannya muluk Terima kasih telah menonton! Setiap Minggu pagi seperti sekarang ini Selalu ada beberapa kelompok S6 bersama di sini Karena tempatnya luas Biasanya mereka mulai jam tujuan Kalau sekarang masih kebagian Di sini juga terdapat air wifi Biasanya di malam hari Banyak yang bawa laptop duduk Di tempat yang sudah disediakan Ada juga teman lalu lintas di sini Jadi buat teman-teman yang mau belajar Berlalu lintas yang benar Dan mengenal rambu-rambu lalu lintas Bisa ke sini nih Sampai jumpa di video selanjutnya Di sini ada bermain skateboard Buat para skater juga ada skatepark di sini Bisa bebas main skateboard di sini Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk menyeberangi taman di seberang Juga bisa lewat bawa jembatan di pinggir sungai Apin dah capek nih jogging Sekarang Apin mau pulang Sekian dulu jalan-jalan pagi di taman kota dan pasar Tunggu video apa yang berikutnya ya Bye Bye